Intro Kita masih membahas berkaitan dengan teknikal ya Teknikal ada beberapa trigger yang sudah kita sampaikan Ada yang kemarin sudah kita sampaikan berkaitan dengan breakout, berkaitan dengan inside bar dan sebagainya Nanti silahkan diulang-ulang kembali Kemudian difahami konsepnya Jangan kita hanya melihat polanya Karena pola itu bisa jajar nanti sedikit banyak berubah Hal yang paling penting di dalam kita belajar banyak membaca harga Yakni dengan menggunakan price action kemarin Kita membaca pergerakan harga dari candle yang terbentuk Tanpa embel-embel indikator yang banyak Cukup dengan pergerakan harga Kita juga bisa menentukan Mana-mana nanti peluang yang terbaik Potensi dan probabilitas harga mau kemana Semuanya tercermin di dalam pergerakan harga Maka kenalilah ya sebelum kita lebih jauh menentukan entry kita atau kita langsung buy sellnya Maka pahami lima hal pokok yang menjadi pergerakan harga Atau setidaknya lima fase Setidaknya ada lima fase untuk mengenali pergerakan harga Ada lima fase untuk mengenali pergerakan harga Ini sangat penting ya Karena ini berkaitan dengan probabilitas dan potensi pergerakan market selanjutnya Yang pertama Kenali atau minimal Identifikasi ya Identifikasi arah kecenderungannya Atau trend Bahasanya adalah trend Harus tahu Ini trendnya kemana Nah bagaimana cara mengetahui trend Bisa dengan Pergerakan yang satu arah Atau Harga tertinggi yang semakin meninggi Harga rendah yang semakin merendah Ini trend turun Trend naik itu harga rendah semakin meninggi Harga tinggi yang semakin meninggi Itu trend Maka kenali dulu pertama Selalu kita sampaikan dari awal dulu Kalau kita menyampaikan materi Membaca pergerakan pasar Itu nomor satu yang harus kita tahu adalah trend Untuk mengetahui pergerakan harga Sebelum kita menjatuhkan pilihan entry kita Kenali dulu trend Trend itu arah yang satu Satu kecenderungan ya Satu arah ya Lihat high dan low nya Kalau dia naik Naiknya ini semakin tinggi Kemudian low nya semakin tinggi Kalau dia turun High nya puncaknya makin ke bawah Lembahnya juga makin ke bawah Kemudian yang kedua Kenali apakah market ini Hanya bersifat Koreksi Ketika dia mulai melawan Kenali wilayah-wilayah koreksi Apa itu koreksi? Koreksi adalah Pergerakan pasar yang melawan Melawan arus yang lebih kuat Tetapi dalam jangka pendek Sifatnya hanya sementara Nah biasanya koreksi ini Ada macam-macam ya Koreksi ini bisa dari Kita bisa mengukur dari 50% yang dominan Kita bisa mengukur dari Fibonacci Kita bisa melihat dari High dan low nya Bagaimana kita mengenali high dan low nya Contoh begini Ini naik Kemudian turun sedikit Kemudian kembali naik lagi Maka ini disebut dengan koreksi Dia hanya bergerak kecil Kemudian setelah itu naik lagi Maka ini koreksi Kembali naik Berarti pullback Kenali wilayah koreksi Kita sudah sampaikan cara mengenalinya Dari menarik garis 50% Dengan Fibonacci Dengan high dan low nya Yang ketiga Kenali market ini Apakah hanya datar Ataukah tadi trend ya Berikutnya yang ketiga Konsolidasi Apa itu konsolidasi? Konsolidasi itu market Dengan kekuatan imbang Dengan kekuatan yang seimbang Apa itu seimbang? Dia bergerak naik Dikembalikan lagi Tidak harus sama persis Naik turunnya Tetapi dia hampir mendekati Naik lagi Hampir mendekati Turun lagi Terus begini Maka ini berkekuatan imbang Nah ketika marketnya Dalam posisi konsolidasi Maka hati-hati Kita lebih baik Wait and see Lebih baik menunggu Banyak trader-trader Yang profesional Selalu menunggu Kondisi Market yang Lagi konsolidasi Atau sideways Begitu nanti dia break Baru masuk Sehingga kesabaran Kita lah diuji disitu nanti Nah tapi rata-rata Teman-teman Tidak Mampu menahan diri Rata-rata Tidak sabaran Untuk segera entry Dianggap ketika kita buka cat Tidak butuh waktu lama Harus entry Itu anggapannya yang Yang salah Anggepan yang salah Karena ketika buka cat Harus entry Kalau tidak entry Nanti rugi Itu ya Itu anggapan yang Salah Jangan pernah berpikir Ketika kita buka cat Harus entry Tidak harus Lihat kondisinya Kondisinya tepat apa tidak Kalau dalam posisi Kondisi yang konsolidasi Maka lebih baik Kita menunggu Menunggu Salah satu nanti Ada yang menguasai Atau breakout Kemudian yang keempat Fase untuk mengenali Pergerakan harga Itu ada Reversal Atau breakout dulu ya Yang keempat Ada fase Namanya Breakout Ada fase Namanya breakout Apa itu breakout? Breakout itu Ketika ada Salah satu pihak Ada salah satu Candle Yang memenangkan Pergerakan yang Imbang Jadi kalau misalkan Dia bergerak Naik turunnya Berada di support Dan resistance Yang hampir sama Salah satunya Dia mendominasi Ini garisnya Ini garisnya Dia mendominasi Lebih kuat Ke bawah Maka ini disebut Dengan Breakout Ketika sudah breakout Maka Selalu kita fahami Breakoutnya ini Berbenturan dengan Level sebelah kiri Apa tidak? Kemudian Range-nya bagaimana? Kemudian Tanda-tanda lain Kita kenali lagi Baru nanti kita Menentukan Entry-nya Kemudian yang kelima Terakhir Fase untuk Mengenali pergerakan harga Ada reversal Apa itu reversal? Reversal itu Adalah Satu Kekuatan market Yang melawan Atau Opposite Opposite Itu oposisi Gampang-gampangnya Adalah Kekuatan Oposisi Yang Berhasil Yang berhasil Mendominasi Yang berhasil Yang berhasil Reversal ini Oposisi Yang berhasil Merebut Merebut Dominan harga Atau Trend Ya Reversal ini Kekuatan besar Kalau breakout Tadi Penjelasannya Breakout itu Yang menang Pihak yang menang Atau salah satu Candle yang memenangkan Pertarungan Dalam kondisi Yang imbang Pihak yang menang Ini dalam bahasa saya Yang menang ini Saya maksudkan Ketika dia seimbang Kemudian dia Menang Salah satu Ke bawah Atau ke atas Sementara Reversal itu Berhasil Merebut Posisi Trend Ketika Trendnya turun Kemudian Bisa direbut Kembali Ke atas Atau Melawan dari Trend yang ada Itu disebut dengan Reversal Harus dikenali Nah kita coba Untuk satu persatu Mengenali Dari fase Pergerakan ini Bagaimana kita bisa Mendeteksi Dan Membacanya Kalau ini sudah Kita kenali Tentu menjatuhkan Pilihan Entry kita Akan Lebih tepat Sasaran Jangan kita Hanya berpikir Tentang Pola Candlestick Jangan kita Hanya berpikir Tentang Cat pattern Kalau kita Dirancuni Dengan hanya Pola Candle Hanya Cat pattern Selamanya Cat pattern Pola Candle Tidak Selalu Persis Dengan Teori Nanti Akan Sulit Kita Temukan Tapi Yang Paling Penting Bagaimana Kita Memahami Konsep Dasarnya Bagaimana Terbentuknya Harga Sebelum Terjadi Market Itu Koreksi Market Ikut Trend Konsolidasi Reference Dan Walaupun Tidak Persis Dengan Teori Setidaknya Kita Sudah Bisa Mengenali Dari Awal Ini Yang Paling Penting